Ada motivasi untuk cepat sembuh, biar dia akan menanggungnya cepat pulang. Jadi memang sudah rekomendasi dari dokter gitu? Iya. Untuk menjaga stabil yang indera, Korda melakukan apa sih, Kak? Stabil apanya? Keadaannya, maksudnya. Kan tadi kan masih up and down. Nah, itu untuk menjaga dia tetap stabil sekarang itu. Maksudnya kita terus kontrol sama dokter, kita tanya kondisinya, dan segala macam. Itu sih, kalau untuk menjaganya kan karena memang masih supportnya dari rumah sakit dulu di saat ini. Kalau kita keluarga nggak berani ngasih-ngasih alternatif mungkin atau apa, nggak berani kalau tidak ada rekomendasi dari dokter pulih tangan. Oke. Kak, sekarang tuh usahanya Kak Indra tuh apa aja sih? Usahanya ada index management, kemudian itu sih yang setahunya yang masih berjalan, index management. Yang travelnya? Baru ini travel, terus travel, terus yang di makanan, di coaching, itu bagi apa sih? Ya, memang sementara ini yang berjalan, yang kami tahu ya, kalau kami kan karena kebetulan kami dari pihak management, memang management yang berjalan. Dan memang ada beberapa artis yang ada di bawah jaman kita juga gitu ya. Cuma kalau untuk impact travel, dulu memang pernah jalan yang cipta gitu. Nah, karena kita kebetulan cipta dan papahnya Kak Bekti tuh yang termasuk yang merintis di awal gitu. Tapi seingat kami tuh mungkin sekitar 2015 atau 2016 deh, kayaknya tuh udah mulai, udah mulai fakum ya, kita udah mulai fakum gitu. Jadi kalau untuk impact travel sendiri, sudah lama fakum. Nah, kalau impact flow dan impact campanya? Ada beberapa, kayak? Kalau impact meals, ya. Kalau impact meals dan impact beras bekti itu memang ada beberapa, ya beberapa unit usaha yang gak bekti yang memang dalam untuk kerjasama. Dan itu memang yang tahu memang kebetulan itu cuma Kak Bekti sendiri gitu ya Jadi kalau dari manajemen, kami tidak tahu apa-apa sih Bukan pemilikannya, bukan langsung tunyanya Indra Bekti Itu kerjasama Tapi sampai sekarang itu masih berjalan kerjasama Nah kalau itu Mas Indra yang pasti tahu Yang tahu persis memang Kak Bekti ya, yang tahu bisa seperti itu gitu Tapi untuk artis di bawah manajemen Indra Bekti, sekarang ada berapa sih Kak? Dan masih berjalan atau gitu? Di tarang ini yang kita handle langsung itu ada Kazira Kazira itu ada grup vokal, memang kami baru merintis Tapi baru merintis itu tahun 2021 ya Kita merintis 2021 dan masih berprogress gitu ya Itu yang pertama, terus ada Astri Ovi Ada Olimendeng Ada Delia Cepianti Oh ya, ada Rally juga Ya sementara sih itu yang memang kita handle gitu ya Oke Kak Cipta ini penggalangan dana masih terus berjalan Seperti apa sih Kak Cipta sebenarnya? Baik, kalau untuk penggalangan dana Saya juga belum dapat simpunya Katakan saya juga belum berani nih masuk ke sana Karena takut mengganggu sigitnya Dila Karena kan komentar-komentar di luaran juga Jadi kita cuma bantu support dulu lah Apa yang bisa kita bantu sama Dila dan Mas Indra terutama Keluarga ini kita bantu support dulu Kemudian kalau untuk masalah yang sudah masuk atau belum kan Tapi kalau memang tidak ada yang masuk itu ya saya ucapkan Banyak terima kasih kepada orang baik yang ikut membantu Apa apa namanya Menyumbangkan sedikit Sedikit penghasilannya atau pendapatannya ke Mas Indra Untuk kesempurannya Mas Indra itu saya ucapkan terima kasih banyak Dan yang terutama bagi yang lain itu kita ucapkan terima kasih untuk doa-doanya Karena berkat doa-doanya sih yang paling penting itu Mas Indra sekarang itu bisa pemulihannya juga jadi cepat Oke Tapi memang sepertinya sudah ngobrol berarti sama Kadira soal penggalangan dana ini Apa gimana sih Kak? Jadi waktu itu kita belum ada obrolan yang... apa ya... apa istilahnya itu? Serius? Bukan obrolan serius tapi belum ada remukan ya Oh oke Belum ada remukan gitu belum ada Oke Jadi sejauh ini baru dari keputusan Kak Dila sendiri? Iya itu karena kembalikan untuk pendapatannya itu kan Kadila Apa maksudnya keuangannya itu kan yang lebih tahu ya Indra dan Kadila ya Karena mereka sudah berumah tangga Jadi kami walaupun saya adek kandungnya ya saya nggak begitu tahu nih gitu ya Karena itu ranahnya kan udah masuk privasi ya udah pribadi mereka gitu Bagaimananya ya Kadila lah ya Tapi kalau masih pastinya sebagai adek gimana? Maksudnya setuju kah dengan ada penggalangan dana ini? Baik, kalau untuk penggalangan dana karena tadi ya saya kan nggak punya hak gitu Untuk apa mungkin kalau mungkin ada remukan ya pasti kita akan kasih opsi-opsi yang lain Tapi kalau untuk masalah setuju atau tidak setuju ya kita harus tahu dulu nih Itu alasannya dan segala macam gitu Yang penting kita keluarga tuh akan support Oke terakhir dong Apakah opsi-opsi yang akan di kalau seandainya ada tugas itu opsi-opsinya bisa dibiasanya nggak ada? Ya belum tahu ya karena kan belum ada nih Gitu belum ada nih Nanti kalau ada ya pasti kan kalau saya pribadi nggak bisa kasih tahu untuk apa ya namanya personal Itu kan harus keputusan keluarga Oke, Kak terakhir dari aku update dokter seperti apa? Baik update dokter itu terkait Mas Idra Alhamdulillah kondisinya stabil banget Untuk tensi darahnya itu juga sudah normal tapi memang masih dijaga Karena memang belum stabil gitu ya naik gurun gitu Kemudian dilihat lagi nanti pokoknya kalau ini terus makin baik-makin baik ya makin cepat juga dia bisa dipindah ke ruang rawat inap Itu sih harapan kami juga Oke Jadi belum ada pemberitahuan akan dipindahkan ke ruang rawat inap Sejauh ini usaha manajemen gimana kak? Yang teman-teman atas itu ginde kan terbaring Sejauh ini kan dia pasti mungkin sempat bertanya ketika waktu sakit atau gimana kapa sama salin tidak? Ya kalau teman-teman atas itu sudah banyak yang datang juga kan Banyak yang datang besuk gitu kan Yang apa yang support Apeki juga, support Apeki juga khususnya Sebagai istri karena memang kan ini bukan situasi yang mudah gitu ya Jadi ya kalau sejauh ini teman-teman artis yang cukup dekat sama dia ya sudah banyak yang berkunjung Dan memberikan support juga pastinya Seperti banyak kerjaan gak sih kak? Ya maksudnya kan kita tahu indah waktu itu orangnya pekerja keras dari pagina ketika dia berbaring Saya rasa kan sudah bisa berbicara sedikit-sedikit Kemarin saya lagi kesana itu Lagi ngobrol gitu kan Tiba-tiba dia ngomong ke saya gitu kan Itu jangan lupa di posting-postingin Di repost Karena kan dia tahu saya ini yang pegang medianya Untuk IG, Youtube gitu ya Saya ikut lantung gitu Saya bilang ya udah itu udah di repost semua udah beres Ya bikin yang bagus Saya bilang ya iya Terus apa Saya bilang kan Abang makanya cepat tunggu Ntar kita mau bikinin surprise nih biar babang pulang gitu kan Oh gitu yaudah sambil merem-merem gitu Yaudah ntar kirimin rundownnya ya Lu mau pake micnya yang ini Kata dia gitu Masih mikirin aja rundownnya apa Itu lah gitu Luar biasa Oke Oke thank you Terima kasih banyak